Pesta demokrasi bukan cuma urusan pemenangan suara politik, ada ongkos politik untuk distribusi logistik yang tidak murah. Berapa besar dana yang dikeluarkan dalam setiap pesta demokrasi, baik di sebuah negara, kota, hingga kabupaten. Mengulik ongkos politik, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu dari data yang ada di dalam negeri ini adalah data yang kita himpun dari KPU ataupun juga Komisi Pemilihan Umum secara resmi kita lihat bahwa ini adalah sebaran wilayah-wilayah yang akan melakukan pilkada serentak. Pilkada serentak nanti akan dilakukan pada tahun 2017. Dan kita tahu pasti ada sisi ekonomi di sana, jadi bukan hanya urusan politik tapi apa yang akan dilakukan tanpa ada logistik. Kalau perlu logistik pasti perlu uang. Dari mana uangnya? Dari anggaran. Negara memang memberikan anggaran tersebut. Kita lihat ada beberapa ya, jadi yang paling panas saat ini tentunya adalah DKI Jakarta. Mengapa DKI Jakarta hampir seperti mengalihkan perhatian kita daerah-daerah lainnya? Karena Jakarta adalah ibu kota. Jadi itu adalah seperti simbol nomor satu. Padahal memang banyak juga kemudian yang mengatakan mengapa terlalu Jakarta istik misalnya. Tidak sih, tapi bukankah Jakarta adalah ibu kota dan ini menjadi simbol sebuah kemenangan sebelum akhirnya mereka akan menguasai wilayah-wilayah lain. Misalnya Jakarta, Jakarta itu menyedot biaya yang tidak sedikit. Kita lihat 478,37 miliar rupiah. Angka yang sangat besar ya sesungguhnya. Tapi memang Jakarta sendiri dengan kira-kira 10 juta penduduk pasti dibutuhkan. Apa? Sederhananya saya bawa Anda lebih dekat ya. Misalnya para 78 ini untuk apa? Itu loh untuk kotak kalau Anda milih nanti dibilik suara. Untuk kertas yang ada foto-fotonya, cetakan foto. Itu kan perlu uang semuanya. Kemudian kan ada fee-nya juga untuk yang menjadi saksi, untuk yang menjadi panitia pelaksanaan ketika nanti pilkada berlangsung. Jadi semuanya itu tidak gratis. Semuanya itu butuh uang. Inilah yang disediakan oleh pemerintah 478 miliar rupiah. Itulah mengapa sebagai masyarakat Jakarta misalnya Anda harus menuntut bahwa pelaksanaan pesa demokrasi itu harus berlangsung dengan fair, dengan transparan. Kenapa? Karena ada duit kita yang dipakai di sini. Ada duit masyarakat Jakarta yang dipakai, negara juga mengalahkan juga untuk pelaksanaan di DKI Jakarta. Jadi kita harus tahu. Untuk DKI Jakarta saatnya yang sedang panas ya karena ada tiga pasangan calon. Salah satunya kita lihat ada Agus Silvi, itu yang diusung oleh Poros Cikeas. Kemudian kita lihat ada Anis Sandiaga, itu yang diusung oleh Partai Gerindra. Kemudian kita lihat bahwa PKS juga ya bersama Gerindra. Lalu kita lihat yang selanjutnya yang memang sudah kita petahana yaitu Basuki Cahaya Purnama dan Jarot yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga beberapa partai pengusung lainnya. Kita lihat selanjutnya ke Banten. Banten itu sebenarnya juga menarik loh. Mengapa? Karena Banten secara ekonomi wilayah penyangga Jakarta. Tapi dia juga punya banyak developer loh disini. Dia punya banyak sumber daya loh disini. Makanya Banten itu juga harusnya menjadi fokus ya. Tapi memang kadang-kadang kita tersita perhatian dengan DKI Jakarta sehingga kita lupa dengan wilayah lain. 150 miliar rupiah untuk Banten. Lalu kita lihat untuk wilayah Sumatera ya. Kita bergeser ke Sumatera. Tadi kan kita sudah bicara Jawa jadi kita harus fair. Kita bicara ke Sumatera. Kita lihat disini ada dua. Ada Aceh dan juga Bangka Beritung. Untuk Aceh sendiri itu anggarannya 179,48 miliar rupiah. Jangan lupa Aceh memerupakan sebuah daerah yang khusus ya. Yang memang diberikan oleh pemerintah dan saya rasa itu akan perlu sebuah treatment khusus juga. Tapi anggarannya relatif lebih sedikit ya. Hanya sekitar sepertiga dari anggaran yang diberikan di ataupun sekitar setengah 50 persen separuhnya dari DKI Jakarta. Lalu kita ke Bangka Beritung 88,66 miliar rupiah yang dianggarkan disana. Lalu kita lihat ke kita ke Sulawesi saat ini ada Gorontalo dan juga ada Sulawesi Barat. Kalau untuk Gorontalo justru untuk yang kita presentasikan justru paling rendah 77,99 miliar rupiah. Padahal wilayahnya jauh ya dari Jakarta ya. Mungkin mereka punya solusi sehingga tidak harus mahal untuk mendistribusikan logistik disana. Lalu Sulawesi Barat 103,09 miliar rupiah. Dan yang paling mahal adalah di wilayah timur Indonesia. Paling timur yaitu Papua Barat. Kita lihat Papua Barat itu mencapai setengah triliun rupiah, 506,38 miliar rupiah. Dan mereka ini juga punya karakter masyarakat yang sangat identik ya. Jadi Papua kemudian juga Aceh itu punya sesuatu yang kita tahu mereka merupakan wilayah-wilayah dengan sumber daya alam yang paling besar. Kemudian salah satu yang paling besar ya. Kemudian juga mereka punya perusahaan-perusahaan asing dengan pendapatan yang kita tahu juga luar biasa besar. Tapi mereka punya kultur, punya sangat memegang teguh adat-istiadat mereka. Sehingga nanti sistem pemilihannya juga akan unik sebenarnya. Tapi biaya ini loh yang kita pikirkan. Harus diakinkan bahwa mereka memilih dengan sistem demokrasi yang sudah disediakan pemerintah. Orang uangnya aja disediakan, pola sistemnya juga harus sesuai. Sama seperti yang dilaksanakan di DKI, di Papua juga harusnya sama. Baik kita ke slide selanjutnya untuk melihat berapa total yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang selalu membuat hingar-bingar, iklan di mana-mana ya. Kita lihat ada foto-foto di mana-mana gitu. Ini dia, kita lihat 7 provinsi nanti yang akan berlaga pada Pilkada 2017, Pilkada Serentak. Kemudian ada 76 kabupaten, ada 18 kota. Totalnya yang harus disediakan pemerintah ini, 4,16 triliun rupiah. Banyak ya, banyak ternyata. Dan yang paling banyak menyedot anggaran tersebut adalah kota, kota Madia. 370,27 miliar rupiah. Oh sorry, ternyata 76 kabupaten saja, tapi 76 kabupaten, 18 kota saja 370 miliar ya. 76 kabupaten itu 2,2 triliun rupiah. Kemudian 7 provinsi 1,58 triliun rupiah. Jadi secara total ini ada 101 yang akan melaksanakan Pilkada secara serentak nanti tahun 2017. Jadi kita bersiap-siap Anda di wilayah mana, jangan lupa memilih yang terbaik menurut Anda. Kenapa? Karena angkos politiknya tidak murah. Pastikan Anda memilih sosok yang benar-benar mewakili ideologi Anda, mewakili idealisme Anda. Dan kalau misalnya setelah mereka terpilih, mereka tidak sesuai apa yang mereka janjikan, jangan lupa untuk kritik. Karena itu hak. Lalu kita lihat, saya bergeser ke Amerika Serikat. Mengapa Amerika Serikat? Karena ternyata pesta demokrasi di tiap negara itu meski beda-beda, tapi ada yang sama, bahwa mereka butuh uang. Itu yang kita bahas. Kita ke kampanye pemilu Amerika Serikat. Berapa biaya kampanye pemilu Amerika Serikat yang dilaksanakan kali ini? Kita lihat anggarannya besar sekali. 11,4 miliar dolar Amerika dan itu setara dengan 147,47 triliun rupiah. Jadi besar sekali, wajar saja ya. Negara terbesar di dunia, ekonomi terbesar di dunia, dan salah satu juga populasi terbesar di dunia. Jadi kita tahu bahwa Hillary Clinton dan Trump itu mewakili bukan hanya masyarakat Amerika Serikat secara khusus, tapi secara general keputusan, kebijakan mereka nanti itu akan menentukan kemana arah Amerika Serikat. Disitulah wilayah-wilayah lain akan mengambil celah, akan membuat sebuah keseimbangan baru dalam sistem perdagangan, dalam sistem kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Ini sangat menentukan. Walaupun mereka mungkin tidak secara teknis memahami fiskal atau moneter, tapi mereka harus paham, karena itu akan menentukan arah kemana negara mereka akan dibawa. Apalagi mereka adalah negara maju, mereka pasti akan sangat concern dengan pertumbuhan ekonomi. Lalu dari biaya kampanye, berapa yang spesifik? Karena kita tahu bahwa sekarang adalah era digital, apa-apa semuanya sistemnya harus kecanggian teknologi. Sekarang kalau kampanye, kalau dulu itu harus keluar-keluar di depan podium, kemudian orasi, meyakinkan, konstituen, bahwa pilih nih dia gitu. Sekarang sudah enggak, sudah ada Twitter, kemudian akan muncul yang namanya hashtag, misalnya seperti Hillary, Hillary for president atau Trump for president, yang kayak gitu. Dan itu akan membutuhkan tim marketing, tim marketing emang ada yang mau gratisan. Ya enggak lah ya, kan pagi, siang, malam mau makan juga. Pasti mereka butuh dana, itu menyedot anggaran yang tidak sedikit. Berapa? 1 miliar dolar Amerika untuk digital. Dan kita lihat ini 12,94 triliun rupiah. Sekitar 10 persen, tapi saya dengan data yang dikeluarkan ini tampaknya saya bisa menduga bisa jadi lebih besar ya. Karena ini kan hanya kisaran. Tapi yang pasti bahwa media digital itu, jadi seperti gini. Kalau dulu kan hanya televisi ya, yang akan mendominasi untuk panggung politik orang untuk muncul secara visual. Kalau sekarang televisi tidak sendirian, seperti misalnya contohnya sederhana saja, CNN saja misalnya. Kami tidak hanya dalam bentuk televisi, kami punya Twitter, kami punya akun-akun seperti YouTube misalnya. Dan itu bisa dinikmati. Mengapa kami harus mengimbanginya? Karena pasarnya akan mengarah ke sana. Iklan tidak hanya lagi muncul di televisi, tapi bisa dikombinasikan dengan, oh iklan di YouTube berapa kali klik. Kemudian media-media mainstream seperti televisi tetap akan mendapat porsi, tapi juga digital juga jangan sampai ditinggalkan. Karena bahasa-bahasa orang di media digital itu berbeda. Bisa lebih terbuka. Bisa lebih apa adanya. Dan tidak sedikit juga di mana hasil hashtag ataupun trending topic tersebut berbanding lurus dengan hasil ataupun juga hasil dari perolehan suara. Dari setiap topic ataupun dalam hal ini misalnya pilpres, siapa yang menjadi pilpres biasanya yang popularitasnya juga relatif tinggi, positif di dunia maya ataupun di media digital. Untuk itu kita akan menarik untuk kita lihat bahwa pesta demokrasi ternyata memang tidak melulu soal politik, tapi politik ekonomi adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Ketika kita bicara politik, mereka dengan kemampuan politiknya akan membuat sebuah pola agar anggaran ekonomi juga mengikuti pola politik mereka. Tapi ekonomi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan.